Pertama saya sering melihat di internet ya, Palestina bergola itu ya, yang teraniaya, terdolimi, akidahnya terancam, dirampas. Jadi saya kepingin misalnya, saya berada di sana dan saya membantu mereka, tapi saya kan tidak mungkin untuk melakukan itu semua. Nama saya Istinifah, saya bekerja di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras. Alhamdulillah tahun ini, tita-tita saya untuk berkorban lagi di Palestina atau di Suriah, Allah mudahkan. Karena memang saya sangat sekali kepinginnya korban di sana, saya melihat kebetulan korban di daerah saya itu kok kurang maksimal gitu ya Pak ya. Yang ada di benak saya, idealnya kan yang dikasih itu orang yang jarang makan daging atau yang kesulitan, seperti itu. Saya jadi berpikir, susah-susah saya mencari uang. Kalau saya taruh di tempat saya, kembali lagi kepada orang yang sering makan daging. Saya berkorban itu bukan karena saya tiap hari makan daging, tapi saya merasakan betapa mahalnya daging. Sehingga saya kalau harus berbagi daging, saya akan berusaha memilih orang yang paling membutuhkan. Sehingga saya puas, saya merasa korban saya maksimal. Beda ya Pak ya, kalau saya yang menerima itu orang yang teraniaya, tergolimi, akidahnya terancam, dirampas. Semoga dengan sedikit daging itu bisa memberikan apa ya Pak, kesenang, apa senang lah. Nah, walaupun hanya mungkin beberapa menit ya, nggak bisa lama, tapi setidaknya pas dia menerima itu cukup senang. Memang angkanya jauh ya Pak ya, kalau saya korban di Indonesia, hanya beberapa juta sudah cukup, di sana saya harus dua kali lipat lebih. Tapi karena saya berpikir, rizki itu tidak kemana. Rizki tidak kemana. Kalau Allah tentukan rezeki saya segitu, ya akan segitu. Walaupun sudah saya bagikan, tetap akan nyampaknya ke saya segitu. Jadi, saya memilih untuk berbagi dengan Palestina lewat ACP. Dan yang paling mudah untuk bisa saya lakukan itu adalah saya berbagi apa yang saya punya, yang saya mampu. Misalnya, sebagian dari rizki saya. Mungkin itu yang bisa meringankan, saya berharap itu bisa meringankan beban mereka. Jadi, saya semakin yakin bahwa ACP itu cukup profesional dan amanah.